Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam sahabat Maju Jaya dan salam sepakat sahabat hebat. Saya Balkis Putri Natasha binti Abdullah. Saya Ivo Renara Giselle Charles. Kami dari SK Kota Manudu II. Inovasi ini adalah hasil kerjasama daripada tiga orang alih kumpulan. Di bawah bimbingan Cikgu Rafian Ramlan dibantu oleh Cikgu Lucia Gampalit dan Cikgu Saiful Izuan Osman. Inovasi ini dibuat apabila timbul satu isu iaitu kami mempunyai banyak alat tulis. Namun kami tiada satu alat penyimpanan yang lebih teratur, mudah, cepat dan menarik. Oleh itu, objektif penciptaan inovasi ini ialah untuk membantu kami menyimpan alat-alat tulis kami yang banyak itu dengan lebih teratur, mudah, cepat dan menarik. Untuk menyelesaikan isu yang kami hadapi ini, kami telah mencipta satu alat yang kami namakan sebagai M-Box. M-Box adalah ekronim bagi Automatic Multi-Purpose Box atau kotak serbaguna automatik. Penghasilan M-Box ini dimulakan dengan membuat lakaran, mengukur dan menggunting kotak buangan. Selepas itu, kami membuat gemasan dengan melapis kotak tersebut. Sesudah dilapis, kami mencantumkannya menjadi bentuk kotak dan memasang set Arduino pada kotak tersebut. Sesudah itu, kami mula membuat pengatur caraan dengan menggunakan Visual Scratch. Akhir sekali, kami telah membuat uji-kaji produk yang telah kami cipta. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan M-Box ini ialah kotak terpakai, set Arduino, kertas pemukus hadiah, batang aiskrim, gam, dan gunting. Kos menghasilkan M-Box ini berjumlah Rp34.40. Sekarang ini, kami akan menunjukkan cara-cara untuk menggunakan M-Box ini. Kekuatan dan kelebihan M-Box ini sangat banyak. M-Box membantu kami untuk menyimpan alat tulis kami dengan lebih teratur, mudah, cepat, dan menarik. Fungsi otomatik yang ada pada M-Box ini membuat kami berasa seronok untuk menyimpan alat-alat tulis kami. Dan kami dapat menyimpan alat-alat tulis kami dengan lebih cepat karena ia boleh terbuka sendiri. M-Box ini juga boleh dibuka secara otomatik dengan hanya menggunakan tangan sebagai sensor. Ini memudahkan kami untuk membuka M-Box ini. Selain itu, ia hanya menggunakan bekalan elektrik yang sangat minimum untuk mengaktifkan fungsi otomatiknya. M-Box ini juga mempunyai banyak fungsi lain, yaitu ia sesuai digunakan untuk menyimpan banyak peralatan di rumah seperti alat solek dan ubat-ubatan. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan M-Box ini juga mudah didapati. Penggunaan semula kotak terpakai, yaitu kotak susu yang terdapat di sekolah kami, menjadikan kos penghasilan M-Box ini sangat murah. Selain itu, ia dapat mengurangkan bahan buangan seperti kotak pada alam sekitar. Akhir sekali, fungsi otomatik M-Box ini dihasilkan dengan pengatur caraan yang mudah sahaja, yaitu menggunakan visual sketch. Ini sahaja daripada kami. Sekian terima kasih.